Jumat 29 April 2022, Departemen Sosial Robito Alawiah Pusat bekerjasama dengan DPC Robito Alawiah Jakarta Timur menyelenggarakan bantuan sosial dalam bentuk sembako dan pakaian layak pakai untuk korban kebakaran di wilayah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sebanyak 400 paket sembako didistribusikan di dua posko korban kebakaran Pasar Gembrong. Di luar hasil memang musibah ini tidak ada yang mengira, tidak ada yang menyangka akan terjadi. Jadi kita secara spontan saja mengumpulkan donasi yang ada. Kebetulan Alhamdulillah kita bekerjasama dengan DPC Robito Alawiah Jakarta Timur yang memang saat ini banyak sekali pemuda-pemuda yang siap untuk terjun ke lapangan dalam menjadi Laskar untuk menolong daripada musibah-musibah yang saat ini terjadi di Pasar Gembrong ini. Dan Alhamdulillah kita telah mendapatkan data dan memang kebanyakan disini anak-anak majelis ya. Jadi kebanyakan anak majelis daripada murid-murid daripada Habaib. Jadi Alhamdulillah pergerakan kita ini disambut oleh mereka dengan baik. Bantuan kita juga disambut dengan baik. Dan setelah diketahui bahwasannya korban yang kita dapat informasinya adalah sebanyak 380 jiwa. Dalam pendistribusian bantuan ini, DPP Robito Alawiah bekerjasama dengan DPC Robito Alawiah Jakarta Timur. Ini adalah momentum kebersamaan kita, sesama umat Islam, rasa empati dan simpati kita yang luar biasa kepada korban bencana kebakaran di Pasar Gembrong ini. Alhamdulillah dari pihak DPP Robito Alawiah dan juga kerjasama dengan DPC Robito Alawiah Jakarta Timur, kita memberikan bantuan secara langsung untuk paket sembako. Sebanyak hampir 400 paket ya, untuk ditujukan untuk kakak yang terdampak kebakaran disini. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dan apapun yang kita berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para korban bencana ini. Pendistribusian bantuan ini dilaksanakan di dua posko korban kebakaran, di RT06 dan RW01, Jipinang Besar Selatan. Alhamdulillah sungguh luar biasa dari teman-teman Robito Alawiah telah memperhatikan masyarakat kami sebelum memberikan santuran mereka mengunjungi, melihat dan memberikan support kepada warga kami dan sekarang juga mereka menyampaikan buah tangan ya, bantuan-bantuan bahan pokok untuk kebutuhan warga. Saya sebagai perwakilan warga mengucapkan jajak Allah khairan kepada Robito Alawiah. Semoga Robito Alawiah terus bisa dirasakan kehadiran oleh masyarakat, bukan hanya saja dalam agama, tapi dalam hal-hal sosial. Dan kami sangat mendukung yang telah dilakukan, mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi keberkahan buat kami semua sehingga kami mampu melewati musibah ini. Kurang lebih 150 jiwa, Robito Alawiah benar-benar tepat lah buat saya, menurut saya, buat warga-warga saya yang sangat membutuhkan dalam hal ini sembako karena pakaian juga sudah overload, yang sekarang dipulukan itu adalah jenis bahan pangan lah. Nabawi TV melaporkan